Halo bosku, apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Berdengung Yuan power yang besar dan perkasa, meresap di atas tombak tulang. Energi kuat yang terkandung di dalamnya, juga menyebabkan tombak bergetar sedikit. Gelombang demi gelombang, suara dengungan aneh, menyebabkan udara bergetar berulang kali. Dilihat dari ekspresi Lin Dong, yang berangsur-angsur berubah menjadi sedingin es, siapapun bisa tahu, bahwa dia akan benar-benar meletus, setelah didorong berkeliling dengan menyedihkan pada sebelumnya. Ekspresi Song Zhen menjadi gelap, serius, dan menakutkan, saat dia berdiri di depan Lin Dong. Ketika dia menemukan Lin Dong benar-benar selamat dari kesengsaraan Nirvana di bawah matanya. Dia merasa, seolah-olah dia sedang dimainkan oleh Lin Dong seperti monyet. Segalanya berjalan mulus, sejak dia memasuki medan perang kuno, dan dia bahkan mendapatkan warisan salah satu dari empat sekte iblis besar, warisan Tao Zhong. Ini menyebabkan kekuatan awalnya yang kuat, untuk naik ke level lain. Dari cara dia melihatnya, kemungkinan hanya pemimpin tiga kerajaan besar dari sepuluh sekte besar, yang bisa menekannya dalam seluruh medan perang kuno ini. Seseorang seperti Lin Dong jelas tidak dipertimbangkan di antara mereka. Namun, individu ini, yang bahkan tidak sepadan dengan pertimbangannya, telah mempermainkannya di depan begitu banyak orang. Jika aku tidak merobekmu menjadi sepuluh ribu potong hari ini, wajah apa yang akan aku, Song Zhen, untuk dimiliki? Ucap Song Zhen Ekspresi ganas naik ke wajah Song Zhen Cahaya hitam Monsterous tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya hitam ini sangat aneh, dan tampak seolah-olah ada jejak hamburan energi saat mereka bergoyang. Perasaan semacam ini mirip dengan kekuatan devoring dari simbol leluhur devoring. Namun, itu tampak sangat gelap, dingin, ganas dan brutal. Cahaya hitam menggumpal di tangan Song Zhen, sebelum akhirnya berubah menjadi trisula hitam besar. Tampaknya, ada gambar aneh di trisula tersebut. Seekor binatang buas besar, yang penampilannya buram, meraung ke langit. Mulutnya yang besar sangat menarik perhatian, dan kelihatannya ingin menelan seluruh dunia. Ada semacam raungan, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, samar-samar menyebar ketika trisula terbentuk. Gambar-gambar pada trisula itu, tampaknya telah dihidupkan kembali. Mereka bergoyang, dan terus menelan kekuatan yuan alami di sekitarnya. Lin Dong, selanjutnya, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan, apa yang disebut warisan Sekte Tao Zhong. Ucap Song Zhen, niat membunuh melonjak dalam mata Song Zhen, saat ia melepaskan raungan rendah. Tubuhnya bergerak, dan after image langsung muncul. Tubuhnya juga mengeluarkan suara swash saat muncul di depan Lin Dong dengan cara yang mirip hantu. Trisula di tangannya secara langsung menghasilkan cahaya hitam monster, karena menutupi Lin Dong seperti tirai hitam, yang berisi aura kematian. Swash! Cahaya hitam monster tercermin dalam mata Lin Dong. Bahkan saat menghadapi serangan yang menakutkan dari Song Zhen, dia bahkan tidak mundur sedikitpun. Matanya sedingin es, ketika tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar. Lolongan kuno yang sama kunonya dipancarkan dari dalam tombak Lin Dong. Setelah itu, tombak bergetar dan kilatan dingin menembus ruang kosong. Aura tajam itu langsung berkumpul di ujung tombak, dan berubah menjadi bayangan tombak yang meresap, dengan kilatan dingin yang sangat dingin. Gambar-gambar tombak itu seperti lotus yang sedang mekar. Namun, di tengah-tengah keindahan besar ini, ada niat membunuh dingin yang tak tertandingi. Gambar-gambar tombak itu berkumpul bersama, dan langsung memotong langit. Detik berikutnya, itu bertabrakan dengan trisula liar dan keras yang bergegas dengan eksplosif. Suara yang jelas, menyebar setelah letusan beberapa percikan. Udara yang tak terlihat telah diguncang sampai membentuk riak melingkar. Setelah itu, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Swash! 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 Angin menakutkan itu menyapu, tetapi ekspresi lindong tidak berubah. Tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar, dan bayangan tombak yang tajam tiba-tiba meledak. Banyak kelopak bunga lotus seperti bayangan tombak jatuh. Setelah itu, mereka menjadi seperti belati tajam, yang menutupi seluruh titik mematikan di seluruh tubuh Song Zhen, dengan kecepatan yang mengejutkan. Perubahan mendadak ini juga dengan tiba-tiba. Bahkan Song Zhen jelas terkejut. Pada saat dia pulih, udara dingin yang sedingin es sudah turun di tubuhnya. Huh! Meskipun situasinya tidak tepat, Song Zhen tidak menunjukkan tanda panik sedikitpun. Sebagai gantinya, dia tertawa-tawa mengejek. Cahaya hitam di tubuhnya melonjak. Setelah itu, langsung membentuk mulut besar berwarna hitam di dadanya. Kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari mulut besar. Itu mengisap dan menelan semua benda tajam itu tombak bayangan dingin. Binatang buas yang sengit, Tao Zhong, menelan segala sesuatu di dunia. Seranganmu ini mungkin kuat, tetapi tidak berguna untukku. Haha! Ucap Song Zhen dan tertawa keras ke arah langit. Matanya langsung berubah dingin, ketika cahaya hitam Trisula menari di tangannya, sebelum menembak eksplosif ke arah Lindong. Kekuatan melahap, gumam Lindong, tombak tulang di tangan Lindong menari, dan sepenuhnya memblokir serangan Song Zhen. Matanya juga menjadi sedikit lebih fokus. Ada sedikit rumor, bahwa binatang buas Tao Zhong memiliki semacam kekuatan menelan yang menakutkan. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa detailannya. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan menelan yang besar ini mirip dengan kekuatan pemusnahan dari simbol leluhur yang melahap. Namun, kekuatan menelan semacam ini, hanya untuk menelan. Itu tidak dapat menyerap dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dari sudut pandang ini, itu lebih rendah dari daya Devoring. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Kekuatan Devoring adalah sesuatu yang dimiliki oleh simbol leluhur Devoring, simbol leluhur yang melahap adalah salah satu dari delapan simbol leluhur yang agung. Meskipun binatang buas Tao Zhong juga terkenal sejak zaman kuno, itu jelas sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan simbol leluhur yang melahap. Haha, Lin Dong, kekuatanmu akan terus-menerus ditelan oleh kekuatan Tao Zhong saat kamu bertarung denganku. Kamu akan menjadi lebih lemah saat kamu bertarung. Bagaimana kamu akan berduel dengan aku? Ucap Song Zhen. Trisula di tangan Song Zhen berubah menjadi cahaya hitam pekat yang menutupi Lin Dong. Setiap kali ia melakukan kontak dengan tombak tulang di tangan Lin Dong, kekuatan menelan itu akan melonjak. Akhirnya, itu akan menelan sedikit kekuatan Yuan yang menutupi tombak tulang Lin Dong. Jika situasi ini terus berlanjut, Yuan power Lin Dong memang akan berkurang, dan dia akhirnya akan benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Ini memang berdasarkan kasus pada situasi biasa. Namun, Lin Dong jelas tidak termasuk dalam situasi normal ini. Karena memiliki devoring power, metode menelan yang disebut di depannya ini, tidak diragukan lagi kekanakan-kanakan dari sudut pandangnya. Oleh karena itu, senyum mengejek muncul di wajah Lin Dong, ketika dia dihadapkan dengan ejekan Song Zhen. Song Zhen melihat senyum itu, dan segera menjadi marah. Dia baru saja akan memperkuat serangannya, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia merasakan, bahwa energi berwarna hitam yang merembes ke atas trisulanya, telah menghilang dengan cara yang aneh sedikit demi sedikit. Swosh-swosh. Serangan Lin Dong tampaknya telah menghonsumsi stimulan, ketika energi pada trisula menghilang. Itu menjadi sangat liar dan kejam. Perasaan semacam ini, seolah-olah, semua kekuatannya yang telah hilang, semuanya kembali ke tubuh Lin Dong. Bagaimana itu mungkin? Ucap Song Zhen. Ekspresi Song Zhen berubah drastis. Dia segera mengepalkan giginya, dan buru-buru mengaktifkan kekuatan menelannya, dalam upaya untuk menelan Yuan Power pihak lain saat bertukar pukulan dengan Lin Dong. Namun, hasil dari kontak ini menyebabkan hatinya tenggelam. Yuan Power Lin Dong tampaknya diliputi oleh sesuatu, yang benar-benar mampu mengabaikan kekuatan menelannya. Selain itu, hal yang membuatnya paling terkejut adalah, bahwa kekuatan menelan yang telah membuat kontak dengan Yuan Power Lin Dong, tidak hanya gagal menelan energi, tetapi juga dengan cepat menghilang sedikit demi sedikit. Orang ini aneh. Gumam Song Zhen. Mata Song Zhen dengan cepat melirik ekspresi mengejek di wajah Lin Dong. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di punggungnya. Dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Lin Dong. Namun, masalah yang tidak biasa ini, pasti ada hubungannya dengan dia. Bocah ini, seharusnya mendapatkan warisan dari Green Dragon Hall. Namun, tidak mungkin bagi interior Green Dragon Hall untuk memiliki hal aneh seperti itu. Sialan, taktik apa yang telah dia gunakan. Ucap Song Zhen. Mata Song Zhen berkedip. Dia masih tanpa kemajuan beberapa saat kemudian. Segera, dia hanya bisa mengepalkan giginya, saat tubuhnya tanpa daya mundur dengan kekuatan besar. Banyak tatapan menatap Song Zhen, yang mundur dari sekitar tanah batu yang kacau. Beberapa keributan rendah segera terdengar. Ini karena, adegan di depan mereka jelas, bahwa Song Zhen menghindari serangan tajam Lin Dong. Bocah, kamu seharusnya tidak merayakan kesenangan ini dengan segera. Ucap Song Zhen. Mata Song Zhen menjadi semakin ganas saat dia mundur. Karena senjata mereka tidak dapat melakukan kontak satu sama lain, dia akan menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan pihak lain dalam satu serangan. Cahaya hitam mengerikan yang aneh terus-menerus keluar dari dalam tubuh Song Zhen. Cahaya hitam meresap ke tempat itu, dan menutupi sebagian besar langit dalam sekejap mata. Tanda awan yang menutupi matahari, menyebabkan seseorang terkejut. Song Zhen benar-benar marah. Melihat tanda ini, semua orang mengerti, bahwa Song Zhen telah dipaksa oleh Lin Dong sampai benar-benar marah. Mengaung. Cahaya hitam liar bergoyang di sekitar tubuh Song Zhen. Akhirnya, secara bertahap berubah menjadi tinta hitam gelap, dan membentuk seperti binatang raksasa dari zaman kuno di bawah banyak tatapan kaget. Binatang yang sangat besar itu memiliki bentuk yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya hitam, dan benar-benar tidak dapat melihat dengan jelas posisi mata dan hidungnya. Hanya mulut besar hitam gelap yang tak tertandingi, hadir dalam bentuk yang menarik. Kekuatan hisap yang menakutkan segera dipancarkan dari mulut besar itu, ketika binatang dari zaman kuno ini muncul di tempat ini. Segera, kekuatan hisap yang mengerikan dikeluarkan dari mulutnya yang besar. Angin liar bertiup dan gelombang kekuatan Yuan alami ditelan olehnya. Ini adalah, ucap penonton. Banyak mata terkejut, ketika mereka melihat binatang unik berwarna hitam yang aneh. Suara udara dingin yang dihirup muncul di tanah batu yang kacau. Khoh sengit Tao Zhong, ucap penonton. Binatang hitam besar itu, membawa keganasan seperti monster ketika muncul di langit. Gelombang demi gelombang riak hitam menyebar terpisah, menyebabkan Yuan power di sekitarnya berfluktuasi dengan intens. Tao Ti Bis Fiers Banyak mata berisi jejak keterkejutan, ketika mereka melihat binatang hitam raksasa di langit. Lubang hitamnya yang sangat besar seperti mulut, sangat menarik perhatian. Dikabarkan bahwa M, mulutnya yang besar dapat menelan semua yang ada di dunia ini. Apapun yang ada di dalamnya, akan selamanya tenggelam dalam kegelapan. Banyak orang hanya mendengar tentang binatang menakutkan yang terkenal ini, yang ada pada zaman prasejarah dan tidak pernah melihatnya. Karena itu, ketika mereka melihat bahwa Song Zhen benar-benar dapat memanggil roh ganas Tao Ti, semua orang merasa sangat terkejut. Dari roh Tao Ti yang ganas, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat keras dan ganas. Swoosh! Song Zhen berdiri di atas kepala besar roh ganas Tao Ti itu. Tatapannya berisi senyum dingin saat dia menatap lindung. Semangat sengit Tao Ti yang dia panggil, itu bukan hanya hal ilusi. Sebaliknya, itu benar-benar memiliki jejak aura binatang buas Tao Ti. Meskipun aura ini menjadi sangat samar dengan aliran waktu, menurut pendapat Song Zhen, itu jelas cukup untuk berurusan dengan lindung. Bocah, aku akan membiarkanmu merasakan, apa yang disebut keputus asaan. Ucap Song Zhen. Song Zhen tersenyum ganas. Segera, matanya benar-benar menjadi pekat saat segel tangannya berubah menjadi seperti kilat. Segera, dua merah-merah muncul-muncul di tubuh gelap binatang buas Tao Ti. Akhirnya, matanya terkunci pada lindung. Uus. Ekspresi lindung sedikit berubah, ketika dua mata merahnya terkunci padanya. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan alami sekitarnya, mulai menghilang pada saat ini. Roh sengit Tao Ti itu benar-benar menelan semua kekuatan Yuan di sekitarnya. Dengan melakukan itu, bahkan jika lindung menggunakan seni bela diri, kekuatannya akan melemah karena kurangnya kekuatan Yuan alami di sekitarnya. Memang terampil, lindung bergumam sendiri dengan lembut. Sekte Tao Ti memang layak menjadi pemimpin dari empat sekte iblis besar. Kekuatan yang disebut menelan, sebenarnya sesombong ini. Jika itu adalah orang biasa, orang itu pasti akan merasa terkunci dalam lingkungan semacam ini, dan akhirnya jatuh ke dalam kerugian dalam pertarungan. Melolong. Roh sengit Tao Ti melolong ke langit. Riak-riak hitam dengan gila muncul dari dalam lubang hitamnya seperti mulut besar. Sebuah kekuatan isap melonjak, sebelum batu-batu besar, dan pohon-pohon di sekitar segera tercabut. Akhirnya, mereka semua terserap sampai tidak ada jejak mereka yang tersisa. Para pengamat di sekitarnya memiliki perubahan drastis dalam ekspresinya, setelah melihat serangan membabi buta ini. Tubuh mereka buru-buru mundur, takut mereka akan terserap ke dalam mulut besar roh Tao Ti yang ganas. Lanying dan Feng King memiliki ekspresi yang agak suram, ketika mereka berdiri di atas batu besar, dan melihat semangat ganas Tao Ti yang telah terbentuk. Bahkan mereka bisa merasakan aura berbahaya dari tubuh besar yang terakhir. Bang, tubuh besar semangat sengit Tao Ti tiba-tiba menginjak tanah dan bangkit. Tanah bergemuruh, dan tubuhnya yang besar segera berubah menjadi pilar cahaya hitam besar, yang turun dari langit, meliputi radius 100 kaki di sekitar lindung. Pilar cahaya hitam bergoyang dengan cara liar. Akhirnya, itu langsung berubah menjadi mulut besar yang sangat besar. Mulut yang sangat besar itu seperti lubang hitam, dengan kedalaman yang tak terduga, menyebabkan seseorang merasa takut ketika melihatnya. Roh sengit Tao Zhong, mulut menelan surgawi. Teriak Song Zhen. Song Zhen berteriak dengan ganas ke arah langit, sementara ekspresi buas yang kaya muncul di wajahnya. Dia menatap lindung, yang sudah dikunci oleh Tao Ti sebelum ekspresi kejam muncul di matanya. Lindong, setelah kamu ditelan oleh roh Tao Ti yang ganas, kamu akan selamanya masuk ke perut kegelapan. Pada saat itu, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tekanan besar dan mungkin jatuh dari langit. Itu tampak seperti manusia hidup, karena menutupi radius ratusan kaki di sekitar lindung. Semua batu besar di daerah ini secara paksa ditekan menjadi bubuk, dan bahkan seluruh area telah ditekan dengan paksa sampai mencapai setengah meter. Banyak garis retak mulai menyebar liar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Mata Lindong sedikit serius saat dia menatap mulut besar yang gelap, yang pada dasarnya menghalangi semua jalur retretnya. Tampaknya, ada lubang hitam yang diisi dengan kegelapan dingin dan aneh, yang tersembunyi di dalam mulut besarnya. Swash Swash Tombak tulang di dalam tangan Lindong terbang keluar dengan eksplosif, sebelum gambar tombak menembus langit. Akhirnya, mereka menjadi seperti badai, ketika mereka menyerang mulut raksasa itu. Namun, gambar-gambar tombak yang tampaknya tajam ini, langsung ditelan begitu mereka bersentuhan dengan mulut besar yang gelap, dan mereka bahkan tidak mempengaruhinya sama sekali. Itu seperti lengan serangga, yang mencoba menghentikan mobil. Mata Lindong langsung menyipit saat melihat adegan ini. Haha, benar-benar orang yang naif. Ucap Song Zen. Song Zen tertawa terbahak-bahak. Saat ini, sepertinya kemenangan sudah digenggamannya. Setelah semua hal yang terjadi, bahkan lima ahli tahap Yuan Nirvana memiliki waktu yang sulit untuk bertahan melawan Heaven Swallowing Mode-nya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Lindong memblokirnya hanya dengan kekuatan empat Yuan Nirvana stage-nya? Ini sudah berakhir. Ucap Song Zen. Mulut besar gelap mendesis. Akhirnya, itu tampak seperti tinta hitam mengalir. Itu langsung menelan Lindong di depan banyak mata ngeri. Mendesis. Tinta hitam aneh mengalir turun, dan lubang besar yang dalam, diam-diam muncul di tanah dalam radius 100 kaki dari tempat Lindong berdiri. Lindong dan tanah itu semuanya menghilang pada saat ini. Apakah dia sudah ditelan? Ucap penonton. Cukup banyak orang menghirup udara dingin, ketika melihat tinta hitam yang mengalir dan lubang besar di tanah. Tampaknya seolah-olah tidak ada yang bisa berada di tengah-tengah cahaya hitam binatang buas Taoti yang menelan kekuatan. Ubu Song Zen melintas, dan muncul di udara di atas lubang besar. Matanya menampakkan senyum dingin, ketika dia melihat gugus cahaya berwarna hitam yang terus-menerus bergoyang. Terlepas dari apapun itu, selama ditelan ke dalam perutnya yang gelap, tidak mungkin ia bisa lolos. Lindong akan dicerna di tempat itu sampai tidak ada yang tersisa. Pertempuran berakhir, ucap Song Zen. Song Zen meregangkan pinggangnya yang malas. Senyum hangatnya dari sebelumnya, sekali lagi muncul di wajahnya. Dengan kematian Lindong, kemungkinan moral di pihak mereka juga akan meningkat pesat. Sepertinya, mereka akan menjadi orang yang akan tertawa terakhir dalam pertempuran ini. Apakah Lindong sudah selesai? King Feng sedikit terkejut ketika dia melihat gugus cahaya hitam yang bergerak dan bertanya. Lanying merajutkan alisnya. Dia jelas menyadari, betapa kuatnya binatang buas Taoti yang dilepaskan Song Zen. Selain itu, hal yang paling menakutkan dari binatang buas Taoti yang mengerikan, adalah kemampuan menelannya. Apapun yang tertelan oleh mulutnya, pasti tidak akan hidup. Meskipun semangat sengit Taoti yang dipanggil Song Zen hanya memiliki jejak aura dari bentuk aslinya, itu masih sangat menakutkan. Dia terdengar. Lanying terdiam sesaat. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba menyusut. Tatapannya segera berbalik ke arah gugusan cahaya hitam dan bergumam. Belum selesai. Ledakan. Dua ar. Pada saat mata Lanying memusatkan perhatian padanya, gugus cahaya hitam yang bergoyang aneh, tiba-tiba mulai bergetar dengan intens. Riak terus menyebar di permukaannya. Seolah-olah perubahan besar telah terjadi. Song Zen juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena adegan ini. Senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantikan tempatnya adalah ekspresi terkejut yang pekat. Dia hanya tidak bisa percaya, bahwa Lindong benar-benar akan dapat memblokir kekuatan menelan menakutkan dari binatang buas Tauti. Namun, terlepas dari seberapa banyak rasa tidak percaya yang dia rasakan, adegan berikutnya menyebabkan pucat ke wajahnya. Sizzle-sizzle. Gugusan cahaya hitam bergerak cepat, dan mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum menghilang. Sikap itu seolah-olah energinya secara paksa direnggut oleh sesuatu. Wajah Song Zen bergetar melihat adegan ini. Cahaya hitam ini adalah warisan yang ia dapatkan dari sekte Tauti. Dia mengandalkan ini untuk melepaskan kekuatan menelan binatang buas Tauti. Jika itu menghilang dengan cara yang membingungkan ini, dia akan menderita pukulan berat. Karenanya, dia dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya, dalam upaya untuk mengambil cahaya hitam itu. Namun, tepat ketika dia akan bertindak, ekspresinya berubah lebih buruk. Ini karena dia menemukan, bahwa, hubungan antara dia dan cahaya hitam benar-benar terputus. Apa yang sesungguhnya terjadi? Gumam Song Zen pada dirinya sendiri. Setetes keringat dingin menetes dari dahi Song Zen. Adegan aneh ini jelas melebihi harapannya. Sizzle-sizzle, cahaya hitam juga semakin redup, ketika ekspresi Song Zen berubah. Segera, sesosok manusia perlahan muncul di dalam cahaya hitam itu. Sinar cahaya hitam menyatu. Akhirnya, mereka sepenuhnya jatuh ke tangan sosok manusia itu. Lin Dong. Song Zen melihat sosok manusia yang muncul dalam cahaya hitam. Matanya menyusut ke ukuran lubang jarum hampir seketika. Emosi yang marah dan kaget melonjak ke suaranya. Dia tidak bisa percaya, bahwa tidak hanya Lin Dong yang tidak dicerna oleh kekuatan menelan binatang buas taotinya, tapi dia malah menyerap kekuatan menelan itu ke dalam tubuhnya. Adegan ini benar-benar menyebabkan Song Zen merasa, seolah-olah seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lin Dong, yang ada di bawah, juga mengangkat kepalanya di depan mata kaget Song Zen, sebelum dia tersenyum pada Song Zen. Namun, giginya yang putih berkilauan menyebabkan Song Zen merasakan kedinginan, yang melonjak dari bawah kakinya. Tauti telah memenuhi reputasinya, rasanya sangat enak, ucap Lin Dong, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!